Kalau kamu berubah sampai kayak gini gara-gara Emma, aku gak akan pernah rela. Aku akan lakuin segala cara untuk mencegah Emma ngambil kamu dari aku. Tahu aja aku masih mau ngobrol, makasih ya kamu udah ngobatin luka aku terus nganterin aku sampai ke apartemen, apartemen kamu. Sama-sama. Aku beruntung deh, aku kenal sama kamu. Kamu itu perempuan yang paket komplit, cantik yang pasti baik terus perhatian lagi. Ih, masih aja gue doain aku. Sama-sama, Alvino. Jangan lupa ya, besok. Oke? Pasti. Nanti nyampe rumah kabarin ya, aku tunggu. Oke? Hati-hati. Baik, Serpayat. Baik, Emma. Sayang, ini susunya. Makasih ya. Iya. Demi buat cinta kita. Hehehe. Kabarnya deh sayang. Ntar kamu lahir. Hehehe. Perasaanku dari tadi gak enak, karena kepikiran sama kandungannya Leah. Sekarang, aku harus ngakuin sesuatu. Aku emang udah kecewa banget sama Leah. Bahkan aku merasa perasaan cintaku udah mulai luntur. Karena seringnya Leah bohongin aku, dan selalu melibatkan aku dalam masalah yang selalu dia buat. Kita hadapin masalah ini sama-sama. Oh. Sama-sama. Sorry. Aku udah gak mau lagi terlibat lebih jauh soal kasus kematian Alex. Ya. Jadi silahkan. Kamu hadapin sendiri semua masalah yang kamu bikin, Leah. Dan mulai sekarang. Aku udah gak akan peduli lagi. Mau kamu ditangkap sama polisi, Kak. Aku udah berkali-kali minta Leah stop bikin masalah. Dan fokus sama kehamilannya. Tapi dia gak pernah mau denger. Apa sebaiknya aku ajukan gugatan cerai buat Leah. Tapi biar gimana pun juga, kondisi Leah itu lagi hamil. Kalau kecerigaanku salah, dan anak yang dikandung Leah ternyata anakku. Aku pasti diantui rasa bersalah seumur itu. Karena sudah menelantarkan Leah begitu aja. Aku gak mau semua itu sampai terjadi. Sepi banget. Apa Leah belum pulang? Tapi pergi kemana dia malam-malam begini? Leah? Leah ini aku. Aku gak perlu mikirin Leah. Tujuan aku kesini. Mau nganterin susu buat kehamilan dia. Buah dan juga vitamin buat anak yang dikandung sama Leah. Aku pikir setelah pernikahan ku sama Rosa gak berhasil. Aku masih bisa mempertahankan pernikahan ku sama Leah. Tapi kenapa sekarang situasinya gak sama seperti apa yang aku impikan. Aku mau bilang masa al fin, no? Akhirnya Mas Arfinah pulang ke rumah. Mas, gue yakin kamu akan pulang ke rumah. Karena tempat ini ada tempat kita berdua, Mas. Karena ada cinta kasih yang kita bangun dari awal, Mas. Aku kesini bukan untuk pulang. Maksudnya? Aku datang kesini cuma menganterin susu hamil buat kamu. Buah-buahan dan juga vitamin. Biar asurkan nutrisi kamu cukup. Selebihnya nggak ada. Mas aku, Bu. Mas aku bahagia banget. Karena ternyata kamu masih ingat. Dan kamu masih peduli sama anak kita. Itu artinya masih ada cinta kamu buat aku. Mas, kenapa sih kamu nggak bisa lupain semua masalah kita? Biar kita bisa hidup bahagia kayak sebelumnya. Aku nggak mikirnya itu lagi. Mas, kamu tuh kenapa lagi sih? Aku cuma mau buktiin ke kamu. Kalau aku masih tanggung jawab sama anak yang ada di kandungan kamu. Mas. Mas. Mas Alvino. Mas. Mas. Mas Alvino. Mas aku mohon. Mas kamu dengerin aku dulu. Mas. 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 Buka pintunya mas. Mas Alvino tolong buka pintunya mas. Mas aku mohon. Mas. Mas dengerin aku dulu. Mas. Kita masih bisa mempertahankan rumah tangga kita mas. Kita masih bisa hadapi masalah ini sama-sama. Mas. Guys aku mohon sama kamu. Oke aku janji. Aku akan turutin semua kebawaan kamu asalkan kamu pulang ke rumah. Mas aku butuh kamu. Anak kita juga butuh kamu mas. Gimana kalau tiba-tiba aku mau melahirkan tapi kamu nggak ada di samping aku. Gimana nasib kita nanti mas? Mas aku udah korbanin semuanya demi kamu, dari karir aku, keluarga aku, semuanya. Mas please, terus jangan tinggalin aku mas. Aku gak boleh luluh, dia udah berkali-kali bikin masalah. Berkali-kali juga dia minta maaf, tapi ujung-ujungnya dia gak pernah berubah. Bahkan gara-gara Lia gak pernah jelas, mengungkapin hubungannya sama Alex. Aku jadi terseret masalah kematian Alex, sampai statusku sekarang. Jadi tahanan luar, dan aku juga diskors dari kerjaan aku. Pas Samuel bilang sama aku, kalau dia udah dapetin bukti video recording dari salah satu mahuni apartemen, yang kebetulan ketemu sama Lia, perbarengan pas dia lagi keluar dari apartemen mas Alex. Kalau besok rekaman video bener-bener nunjukin Lia ada di TKP kematian Alex, aku gak akan pernah bisa memaafkan dan menerima Lia lagi, karena dia harus menebus semua kesalahannya. Mas! Mas Alvino! Mas! Mas Alvino! Kalau kamu berubah sampai kayak gini gara-gara Emma, aku gak akan pernah rela. Aku akan lakuin segala cara untuk mencegah Emma ngambil kamu dari aku. Terima kasih sudah menonton!